Enggak saya tanya minta pertanggung jawaban kamu Ngotak-ngatik kita suci orang lain Perempuan, perempuan Malam-malam gini perempuan masih berkeliaran lu Jadi apa lu? Hah? Kau Sudah ku bilang kau Kalau mau menipu kau lihat-lihat dulu orang yang kau tipu ini Dulu saya juga mantan tipu sama seperti kau Suka bertakiyah kau tau itu Ya Malu emang orang untuk mengakui Islam ya? Malu ya ngakuin Islam ya? Salam Jahan Salam Jahan Salamat malam Dari Islam atau dari Kristen? Islam bang Manhajnya apa? Ya Manhajnya apa? Apa itu saya kurang paham juga saya Oh gak tau yaudah silahkan mau nanya apa? Oh ini saya ingin tahu Tentang pandangan abang ini Tentang Yesaya 12 Siapa sih yang dimaksud Dalam Yesaya 12 Kita pulangkan Dibacakan aja Kalau anda mengutip Yesaya 12 Di bagian mana anda merasa itu perlu dipertanyakan Oke saya ingin pandangan abang ini Siapa yang dimaksudnya? Yesaya 29 12 ya Yesaya 12 ya? Ya ya Yesaya 29 29.12 Makanya ngomong yang benar Bukan Yesaya 12 Yesaya 29 Ayat 12 Ayat 12 Ya sudah ngomong tadi bang Yesaya 12 Yesaya 12 Lu bilangnya Astagfirullahaladzim 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 Aduh Silahkan Boleh diulang Boleh sepatu diulang tadi ada Sepatu ada Tapi enggak Ternyata saya bilang Yesaya 29.12 Silahkan mau nanya bang Itu maksudnya siapa yang dimaksud disitu bang? Atau mau dibacakan? Bentar 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 Diam dulu ah Pinter ngomong Oh Wanda kamu follow saya ya? Oh pekan baru siap Wanda turu Eh bocil lu ngajakin gue boxing aja lu Umur lu aja masih underage lu Gila-gilaan lu Kelas berapa lu? Kau tak Ya kenapa? Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang Yang tidak dapat membaca Dengan mengatakan Baiklah baca ini Itu aja Itu bahasannya kayak nama itu Kenapa kamu mau nanya Mengenai masalah itu? Ya yang dimaksud dalam ayat ini Siapa bang itu? Baca dong perikopnya apa Eh kalau saya membaca itu Nggak bisa baca ya Pantes kayak nambingmu Itu Perikopnya bangsa yang buta Iya begini kan Itu kan selanjutannya dari Kitab ulangan 18 Nggak ada ulangan 18 Itu ya saya kok Kamu bilang ulangan Dari mana kamu bilang itu ulangan? Dengar dulu bos Dengar dulu Kamu yang denger dulu Sekarang pertanyaan saya Dimana disitu tertulis Inilah lanjutan dari ulangan 18 Dimana? Saya denger dulu Nggak saya denger dulu Nggak saya tanya Minta pertanggung jawaban kamu Ngotak-ngatik kitab suci orang lain Dimana disitu tertulis Kamu baca ya saya 19 S12 Kemudian kamu alihkan ke ulangan 18 Apa yang bilang 19? Apa yang bilang 19? Makanya santai aja Ya saya 29 S12 TikTok lagi error Oh iya Kenapa lagi error? Oh iya Tiba-tiba turun drastis Semua komal kiktok Oh iya Coba gue turunin juga Gara-gara dia kali ini Pergi dulu deh Daripada bikin gue pusing Iya jadi 155 loh penontonnya Tadi 1000 Gue tinggal meleng dikit 155 Ini kenapa teman-teman? Shalom Anom22 Iya Iya bang Ini mau tanya nih bang Dari Islam atau dari Kristen? Gali Islam KW bang Dari Islam KW Dari Islam KW berarti kamu siah dong Terserah bangkulah Tau gak perlu terserah saya Masa akhidah terserah sih Kamu gak punya pendirian Atas akhidahmu Aya punya lah bang Yaudah Kalau punya kasih tau dong Islamnya apa manhajnya? NU bang Manhaj Saya nanya manhaj Tau nong pahami dulu Cari tau dulu Pakai google dulu Daripada kamu bikin maluk Manhaj itu bukan organisasi NU itu organisasi Yang saya tanya manhaj Baru pertanyaan basic aja Kayaknya udah sulit banget ya Enggak bang Ini pertanyaan saya universal Bukan tentang Yesus ini siapa Bukan bang Ya saya sih gak peduli ya Mau pertanyaan universal Mau pertanyaannya Space Tune Mau pertanyaannya Kidzone Gak peduli Yang saya mau tau Latar belakang kamu Kamu agamanya apa? Bukannya saya mau ikut campur Tapi saya bisa tau nanti Kalau misalnya kamu bertanya Mengenai satu hal Saya punya Penggambaran Bagaimana saya membangun Konstruksi jawaban berdasarkan Latar belakang kamu Itu yang harus kamu tau Kenapa saya tanya Islam bang Islam manhajnya apa? Saya tanya manhaj dari tadi Nah kan Ya udahlah Pakai google Saya sudah kode dari tadi Pakai google Cari manhaj dalam islam Banyak ya Orang islam Kayak dondi itu Dondi lagi mau launch Buku itu ya Judulnya Bible Exposed Katanya ini untuk Memperdalam Kristologi Ya lu kristologi Lu oke lah ya Versi kalian Kristologi Kalau bicara islam Islam itu kan Harusnya islamologi Ini gak Mereka itu kebanyakan apa? Islamolongor Bukan islamologi Islamolongor Ini gak ngerti apa-apa Basic islam aja Bingung mereka Udah ketemu lu om Manhaj kamu apa? Turun dulu deh Saya gak mau wasting time Kamu bukan siapa-siapa Gak usah bikin saya menunggu Emangnya kamu siapa? Kok takut ditanya agamanya? Iya makanya Orang islam keok lawan Joseph Iya kau tanya Zuma tuh yang kristologi Supaya bisa mengerti Kenapa harus kristologi Kenapa gak islamologi Yang didalami Ini kayak gini-gini kan Jadinya bikin tahu Bukannya islamologi Yang dapet Malah jadi islamolongor Halo selamat malam Selamat malam Ya salam Amrubin As Perempuan atau lagi lagi? Selamat malam Hah? Perempuan Perempuan Oh perempuan Perempuan Siapa di surga Kata Alkitab Oke dimana Tertulis dimana Tertulis dimana Tertulis dimana Bukan gak ngaku Bukan gak ngaku Dengarkan saya Gak usah berpolemik Dengan cara yang rendahan Ketika saya minta dadah Itu bukan karena Saya tidak percaya Tapi saya pengen tahu Ketika kamu mau Saya yang bertanya Atau anda yang bertanya Ini host Anda bertanya betul Tapi anda tidak diberikan Berpolemik dengan cara yang rendahan Saya kasih tahu Cara berpolemik yang elegan Ketika saya menghadapi islam Saya akan berpolemik Dengan cara yang elegan Dengan cara apa Saya ceritakan dalilnya Plus Dalilnya di dalam Al-Quran Di dalam hadis Di dalam kitab Di dalam kata ulama kamu Nah itu sampai mereka terpojok Oh iya ada dalilnya nih Waduh gak bisa Nah Saya mau ajarkan Supaya teman-teman yang islam Kalau mau berpolemik Gak apa-apa Saya gak pernah larang Kok mau berpolemik 10 jam kalau ada ini Nampai kuping lubuncas Gak apa-apa Tapi caranya elegan Anda kutip-kutip ayat Sekarang saya balik Ketika saya ngomong Di depan 893 orang Ada orang islam Setengahnya disini Saya ngomong Muhammad gila Muhammad begini Muhammad begono Saya gak pake dalil Kamu terima gak kira-kira Saya pake tameng Saya cuma bertanya Terima Makanya dengar kendut Enggak Gak terima Saya nanyanya Sama sebagian besar muslim Gak cuma sama individu Saya belum selesai Saya bertanya Saya juga belum selesai Saya ngomong Saya kasih tau Cara kamu etika Dan adab yang bagus Kok rugi banget Bapak Ya rugilah Kalau misalkan kamu aja Gak jujur kok Kamu perempuan Ngakunya Iya saya perempuan Kau dengar ini Henok dan Elia Ada di surga Apa Yesus ketemu Elia Dan Henok di surga Dan apa cerita yang dibawa ke bumi Pak jawab Coba Saya tanya sama teman Saya boleh minta tolong kamu Untuk ulangi lagi pertanyaannya Silahkan Kita lihat ya Apakah narasinya masih sama Dengan yang sebelumnya Kita lihat Coba Henok dan Elia Ada di surga Apa Yesus ketemu Elia dan Henok di surga Dan apa cerita yang dibawa Yesus Yang datang dari surga itu ke bumi Coba Paham gak dengan pertanyaan dia Paham gak Koncaris dengan pertanyaan dia Enggak paham Mau menjawab Atau tidak bisa menjawab Bentar Saya tanya sama teman-teman Di bawah yang mendengarkan Paham gak dengan pertanyaannya Kalau tidak bisa menjawab Ya lanjut Kalau tidak bisa menjawab Lanjut Pertanyaan kamu itu Enggak jelas Ya Bawa cerita Bawa cerita Ya ya Kalau enggak jelas Oke saya lanjut aja Oke saya lanjut aja Saya lanjut Oke Apa yang dilakukan Yesus sekarang Apa yang dilakukan Yesus sekarang Dia Tuhan Allah itu sendiri Iya betul Betul Marah Hah Apa sih Kau jawab saja Apa sih Kau jawab apa yang dilakukan Yesus sekarang Dia adalah Tuhan dan Allah Bundek apa Bundek apa Makanya Kerudungmu itu Yang palsu Lu pakai softek itu Jangan di mulut Jadi congor lu itu Kayak perempuan Bener-bener perempuan Lu mau kasih tau ya Eh lu islam Lu narasi lu sama Kayak nabi lu Dengerin Lu itu punya tempat Itu dari nanti Kayak kenal pot Lu berisik lu Enggak jelas lu Penipu-penipu Lu yang nipu Laki-laki ngaku perempuan Enggak malu lu Apa mengikuti nabi lu Ajarannya Ocap Enggak malu lagi ngata-ngatain orang Pakai perempuan Pakai rok Pakai rok Lu yang pakai rok kok Islam-islam Ya Ada islam yang bangga dengan orang representatif dari seperti itu Enggak Saya pikir kamu gila Sama seperti dia Bangga Yang islam itu si stasi itu yang penipu itu yang fake Pakai foto orang juga itu Eh Kamu itu pakai foto orang tau gak Sok-soan kamu stasi Suaramu juga kayak Sisi kamu Sok-soan pakai foto Ini Saya kemakan Katanya-nya juga gak jelas dia Eh bukan gak jelas lagi Emang orang gila Kok Gak wajar Gak waras Intema jendun memang Gini loh Saya budak tuh wajar Denger gak temen-temen Ini saya gak pakai Earphone loh Saya gak pakai headset loh Saya gak pakai earpods loh Coba temen-temen yang sekarang lagi pakai earphone Pakai alat bantu denger Pekak gak denger dia dari tadi ngomong Dibarangnya dengan Backzone ada kenal port lah Lu lagi balap liar Lu balap liar dulu sana Lu wili dulu sana Perempuan Perempuan Malam-malam gini Perempuan masih berkeliaran Lu jadi apa Jadi apa Joki balap Perempuan Perempuan Wacotnya Gede sama kanabinya Gak jelas Isinya gak ada Saya nanya Maksudnya pertanyaannya itu Apa intinya Yesus ketemu Enok sama Elia Lalu apa Bawa cerita Cerita apa Kamu itu aneh Gak jelas Maksa naik lagi Saya gak mau naikin kamu Sebelum kamu selesain dulu Kamu punya balap liar itu agenda kamu Menangin dulu sana Perempuan kok malam-malam gini Masih di luar Dek Ngotot mau ada jawaban Pertanyaan yang salah Tidak ada jawaban yang benar Dengerin saya islang Pertanyaan yang salah Tidak ada jawaban yang benar Jadi jangan pede Selamat datang Coy Aun Silahkan Ya Gue gak punya agama ya Cuma gue mau nanya nih KTP itu apa KTP ya Hindu KTP Hindu Iya Kamu itu ikut Hindu Bali Atau Hindi India Gak tau Intinya punya status itu aja Oh gak bisa begitu Kalau kamu orang Hindu Harusnya kamu tau Perbedaan antara Hindu Bali Dan Hindu India Paling enggak Paling mendasar Aku gak tau Makanya aku mau cari jalan kebenaran nih Oke lah Kita dengerin dulu aja narasinya Silahkan Gini Kita bicara logika ya Jangan berpot dengan ayat Boleh gak? Gak bisa Kita beriman juga menggunakan ayat dan logika Dalam iman kekristenan Santo Dari Santerburi itu siapa sih? Aduh saya jadi lupa Ah Santo Anselmus dari Santerburi itu bilang Fides quaren sintelektum Iman yang mencari pemahaman Jadi iman saya Itu menggunakan dalil Dan juga menggunakan logika Jangan larang saya ini Gini aja bang Kita merajuk ke logika dulu ya Baru ke ayat Boleh enggak? Coba saya pengen dengerin narasi kamu dulu Silahkan Ya gini Kalau secara akal sehat manusia kan Kan Piat agama yang sebelah kan Adam dan Hawa kan Enggak diciptakan Oleh ibu dan ayah Sedangkan Minta maaf ya Yesus Diciptakan Dari seorang wanita Yang lahir dari Seorang rahim perempuan Ini Hina yang manakah? Lahir dari selangkangan Atau yang diciptakan dari Tanah Tolong dijawab Logika akal sehat ya Oke Kalau kamu menarasikan Ketika seorang lahir dari Dalam tanda kutip selangkangan Itu adalah Hina Ya dengerin Kamu itu Islam Sudah tahu narasi kamu Ya Enggak 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 Diam 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 Islam tuh Hina sekali Yesus lahir dari selangkangan Katanya Yesus lahir dari selangkangan Nete Yang ngomong Perempuan Si Ripa Si Bokir Dengerin Aku jangan ngedandu-dandu Ini giliran saya jawab Terserah saya mau ngomong apa Kenapa kamu panas? Kalau kamu bukan Islam Wawus Diam aja Diam aja Kalau kamu memang Hindu Kalau kamu memang Hindu Kamu diam Saya lagi ngomong sama yang Islam Enggak usah panas Aku bukan Hindu bang Ya udah di dulu Udah mau dijawab kok Kenapa kamu panas? Pas Rati bang Udah diam Kamu diam Saya jawab Kamu Hindu atau Islam? Kalau kamu Hindu Kamu anteng Karena sudah selesai narasi pertanyaan kamu Kalau kamu Islam Kamu bakal protes saya Karena memang kata-kata saya Menyakitkan untuk orang Islam Logikan loh Enggak bang Enggak bang Aku ateis bang Ya sudah dia Malu ateis Malu Hindu Malu Buddha Malu kongkucuk Gue lagi ngomong sama Islam Ya Malu emang orang untuk mengakui Islam ya? Malu ya Ngakuin Islam ya? Bukan yang malu bang Gue kan cari Saya gak ngomong sama kamu Tuh kan malah makin curiga Saya gak ngomong sama kamu Saya ngomong sama yang di bawah Duh Oh gitu Oke lanjut 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 aja bang Iya bang Aduh Jawab Kau Kau Tengah jawab Oke logika aja ya Udah kau Islam Udah diem Udah diem Udah diem Enggak ngaku Islam Dari tadi gue lagi ngomongin Islam lu panas sendiri Iya gak? Ibaratnya Ada kasus pencurian nih Baik santai bang Gak dengerin dulu Udah diem Diem aja Diem Kalau lu bukan Islam Gak usah kearefikasi Kan gue lagi ngomong sama 1300 orang Tadi ada yang ngomong 1300 penontonnya Contoh gini Saya ambil analogi Sebelum saya jawab Sustansi pertanyaan Narasi kamu yang ngawur ya Gini Ada kasus pencurian Ya kan? Kita diundang semua nih Satu komplek Di rumah RT Ditanyain Ini Ini Apa Motor sih Ini hilang Ini siapa yang menyerang Gini Baru Analisa nih Terus tiba-tiba ada seseorang Enggak kok Enggak Kayak mukanya panik gitu Enggak kok bukan saya Padahal bukan lagi ngomongin dia Gitu Jadi paham gak? Ya gak usah ngomongin Masalah kasus yang berat lah Kalau misalkan Sesama tongkrongan gitu Ada yang nyibet Korek api Ya udah Kalau ngerti Kenapa lu dari tadi ulangin Padahal gue udah Repetitif Gue bilang Kalau lu gak merasa Lu diem Kalau lu gak merasa Lu diem Kalau lu gak merasa Lu diem Saya ngomong itu Sampai tiga kali lebih Bener gak teman-teman? Bener gak? Bener gak? Teman-teman? Saya ngomong itu Tiga kali lebih Saya ngomong Kalau lu gak merasa Diam Kalau lu gak merasa Diam Karena yang Islam Bukan hanya Satu dua orang Dari misalkan Ada yang ngomong Viewer saya 200 ribu 500 Terserah lah Pokoknya Di antara viewer saya Yang lebih dari Satu Sepuluh orang ini Ada Islam Saya mau ngomong Sama mereka Karena narasi ini Biasanya dikeluarkan oleh Islam Dengerin Ngomongan gue baik-baik Mereka mengatakan Yesus itu lahir dari selangkangan Itu hina Yesus itu netek Itu hina Yang ngomong Lebih menyedihkan lagi Come on Ini namanya Sudah dalam bentuk Diskriminasi gender loh Teman-teman sadar gak? Come on Wake up Wake up Gen Z Ini diskriminasi gender Selangkangan Selangkangan Hina Lahir dari Selangkangan Loh Kamu semua Yang nonton disini Lahir dari selangkangan Gak saya tanya Dalam tanda kutip Butuh asupan Yang katanya netek Gak Itu dibilang hina Sama orang yang katanya Mulia Ini Rahmatanil alamin Ngotak gak Gira-gira Ya Yang ngomong Perempuan Masalahnya Si Riva Si Bokir Selangkangan Hina Netek Hina Kamu tuh Perempuan Saya sampe Geleng-geleng Kalo kamu bilang Ketika lahir dari Selangkangan Kamu diem dulu Bisa gak? Oke oke Lanjut lanjut Sorry Ini Islam nih Beneran nih Bukan Kalo kamu bukan Islam Atheis Kamu santai saja Orang Atheis Gak dengke kamu Bohong kamu Penipu kamu Bagi kamu Allah itu siapa? Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Azza wa jalla Itu siapa? Iya-iya Gak tau bang Itu Tuhan atau bukan? Kalo menurut Yang muslim Ya Tuhan Ah bohong Bye-bye Menurut muslim Dah Ketahuan lu Islam Gak tau Kalo kamu Atheis Kamu lantang bilang Oh dia bukan Tuhan Saya bukan Saya bukan Menyembah dia Dia bukan siapa-siapa Ngapain jadi Kemenurut muslim Itu sudah Saya tuh bukan orang Yang otaknya level Zuma Riva Temen-temen tau kan? Paham kan? Lagi nanya Menurut kamu Gak usah jadi Menurut Islam Menurut ini Menurut kamu Menurut Joseph Yesus itu siapa? Saya bakalan bilang Yesus adalah Tuhan Dan Allah Betul gak? Kalo ada yang tanya lagi Menurut Joseph Muhammad Nabi apa? Bukan Bukan Nabi Karena yang ditanya siapa? Menurut Saya Saya gak perlu bilang Ketika adik nanya Menurut Joseph Muhammad itu siapa? Saya gak perlu Kalau menurut Islam Joseph Muhammad itu adalah Nabi Gak perlu Karena yang ditanya Menurut saya Ya Kau Sudah ku bilang Kau Kalo mau menipu Kau liat-liat dulu Orangnya yang kau tipu ini Dulu saya juga mantan Tipu Sama seperti kau Suka bertakia Kau tau itu? Gak tau Jadi bilang berkali-kali Kau tidak usah nipu Kau malah malu Disini Ditonton lebih dari semua Syukur Kepadamu Tuhan Subar Segala Rahman Terima kasih